Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang gangguan psikologis. Dengan beranggotakan tiga orang, kelompok 13 terdiri atas saya, Mutiara Ananta, rekan saya Salsabila Aprilia, dan rekan saya yang satunya adalah Agus P. Sanding. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu, pengantar psikologi, Bapak Dr. Vicky Idris, MSI. Apa itu gangguan psikologis? Penyakit psikologis atau gangguan mental adalah kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku. Gangguan psikologis dapat menjadi penyebab dari perbedaan pola perilaku pikiran, hingga emosi yang berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Gangguan psikologis adalah kumpulan keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan secara fisik maupun secara mental. Apa saja jenis-jenis gangguan psikologis? Ini jenis-jenis gangguan psikologis, yaitu yang pertama, gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, gangguan disosiasi, gangguan skizoprenia, dan selanjutnya gangguan keperibadian. Gangguan kecemasan tergeneralisasi, yaitu perasaan takut dan khawatir yang sangat tidak menyenangkan, tersebar dan tidak jelas. Gangguan kecemasan tergeneralisasi adalah kecemasan yang bertahan untuk setidaknya satu bulan tanpa alasan yang jelas yang mendasarinya. Faktor-faktor biologis, psikologis, dan sisiokultural mungkin terlibat. Selanjutnya, gangguan panik. Serangan panik yang terus berulang dan ditandai oleh kemunculan yang tiba-tiba akan perasaan khawatir atau perasaan terteror menjadi ciri gangguan panik. Gangguan panik dapat terjadi dengan atau tanpa agorafobia. Faktor-faktor biologis dan psikologis mungkin berkontribusi pada perkembangan serangan panik. Gangguan obsesif-compulsive disorder atau OCD adalah gangguan kecemasan di mana individu memiliki pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan yang tidak akan hilang atau obsesi dan atau memiliki dorongan untuk melakukan perilaku ritual yang diulang-ulang untuk mencegah atau menghasilkan suatu situasi di masa depan atau kompulsif. Faktor-faktor biologis dan psikologis mungkin terlibat dalam OCD. Gangguan fobia. Gangguan fobia melibatkan ketakutan yang berlebihan, irasional terhadap objek tertentu, seperti ular atau situasi seperti terbang. Faktor-faktor biologis dan psikologis menyebabkan fobia. Gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD adalah gangguan kecemasan yang berkembang karena paparan terhadap kejadian traumatis. Situasi yang sangat menggunakan penyiksaan dan bencana alam ataupun bencana akibat perilaku manusia. Gejala-gejala mencakup munculnya kembali, gambaran kejadian yang tampak segera sesudah kejadian trauma ataupun tertunda berapa saat. Selanjutnya, gangguan depresif. Gangguan suasana hati adalah gangguan psikologis di mana terdapat gangguan utama pada suasana hati. Gangguan suasana hati dapat meliputi gejala-gejala kognitif, perilaku, dan somatis atau fisik. Dan juga kesulitan interpersonal. Dua jenis utama gangguan suasana hati adalah gangguan depresif dan gangguan bipolar. Gangguan depresif adalah gangguan suasana hati di mana individu menderita depresi tanpa mengalami mania. Dalam gangguan depresi mayor, individu mengalami episode depresi mayor dan gejala depresi seperti kelesuan dan putus asa selama dua minggu atau lebih. Gangguan distimik biasanya lebih kronik dan menunjukkan lebih sedikit gejala dibandingkan dengan gangguan depresi mayor. Penyebab gangguan suasana hati Penjelasan biologis terhadap gangguan suasana hati menekankan pada faktor hereditas, abnormalitas, neurofisik, deregulasi, neurotransmitter, dan faktor hormonal. Penjelasan psikologis mencakup pada pandangan psikonalitis, behaviorisme, dan sudut pandang kognitif. Penjelasan sosiokultural menekankan pada hubungan interpersonal, faktor etnis, dan sosioekonomi, serta gender. Amnesia dan fugu disosiasi. Amnesia disosiasi melibatkan kehilangan ingatan yang disebabkan oleh stres psikologis yang extensif. Fugu disosiasi juga melibatkan kehilangan ingatan. Namun, individu dengan gangguan ini kemudian berkelana secara tidak terduga dari rumah atau pekerjaannya, membentuk identitas baru, dan tidak mengingat identitas lama. Gangguan identitas disosiasi. Gangguan identitas disosiasi semula disebut gangguan kepribadian ganda, melibatkan munculnya dua atau lebih kepribadian pada individu yang sama. Gangguan ini amat jarang ditemukan. Yang selanjutnya adalah gangguan skizofrenia. Gejala-gejala skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan psikologis parah yang ditandai oleh proses berpikir yang sangat terganggu. Individu dengan skizofrenia mungkin menunjukkan komunikasi yang ganjil, emosi yang tidak tepat, perilaku motor yang tidak normal, dan penarikan diri secara sosial. Gejala-gejala positif skizofrenia mengacu pada perilaku dan pengalaman yang muncul dalam penderita skizofrenia. Tetapi tidak pada individu yang sehat seperti halusinasi dan delusi. Gejala-gejala negatif skizofrenia mengacu pada perilaku dan pengalaman yang merupakan bagian kehidupan individu yang sehat dan tidak ada pada individu dengan gangguan ini. Jenis-jenis skizofrenia. Ada empat tipe utama skizofrenia. Yang pertama adalah disorganized, yang kedua katatonik, ketiga paranoid, dan yang keempat adalah tidak bergolong. Pada skizofrenia tipe disorganized, individu menunjukkan delusi dan halusinasi yang memiliki makna sedikit atau tidak bermakna sama sekali. Skizofrenia tipe katatonik dicirikan oleh perilaku motorik yang ganjil yang mungkin muncul dalam bentuk keadaan sadar, keadaan tidak sadar, dan keadaan tidak bergerak sepenuhnya. Skizofrenia tipe paranoid ditandai oleh adanya delusi, referensi, paham kebesaran, dan penganiayaan. Sedangkan skizofrenia tipe tidak bergolong dicirikan dengan adanya perilaku yang tidak teratur, halusinasi, delusi, dan inkohrensi. Penyebab skizofrenia. Penyebab skizofrenia. Faktor-faktor biologis seperti hereditas, abnormalitas, struktur otak, dan deregulasi neurotransmitter. Faktor-faktor psikologis seperti model stres diastasis, dan faktor-faktor sosial-kultural tidak dianggap sebagai penyebab yang berdiri sendiri, namun mereka terkait dengan munculnya gangguan tersebut. Yang selanjutnya adalah narsistik. Narsistik personality disorder adalah gangguan mental yang membuat penderitanya menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Gejalanya termasuk kebutuhan pujian yang berlebihan, mengabaikan perasaan orang lain, ketidakmampuan untuk menangani setiap kritikan, dan perasaan adanya hak. Yang selanjutnya adalah self-harm atau self-injurus. Self-harm merupakan perilaku seseorang yang suka menyakiti dirinya sendiri. Self-harm menggambarkan berbagai hal yang dilakukan orang terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang disengaja dan biasanya terkesan bersembunyi-sembunyi. Karakter dari self-harm adalah suka menyakiti diri sendiri seperti menyayat, menampar diri sendiri, menjambang diri sendiri, dan lain-lain. Susah menyelesaikan masalah, sulit mengontrol emosi, cenderung menjadi orang yang introvert atau tertutup, dan enggan berinteraksi dengan orang-orang. Yang selanjutnya ada homosexual. Homosexual adalah istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya. Hal ini biasanya terjadi pada laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada perempuan. Orang dengan karakteristik homoseksual adalah orang yang suka berdandan berlebihan, guna untuk menarik perhatian lawan jenis maupun sesama jenis. Menyukai acara-acara atau kegiatan yang berhubungan dengan feminimitas, lebih senang ketika berada dengan sesama jenis daripada dengan lawan jenis, dan suka memakai wangian yang berlebih, juga bersifat agresif terhadap laki-laki ataupun perempuan, sesama jenis. Yang selanjutnya adalah skizotipal. Orang dengan gangguan kepribadian skizotipal memiliki perilaku, pola bicara, pikiran, dan persepsi yang aneh. Orang lain sering menggambarkan mereka sebagai orang yang aneh atau eksentrik. Orang yang memiliki gangguan ini juga mungkin berpakaian, berbicara, atau bertindak dengan cara yang aneh atau tidak biasa. Mereka mudah sekali merasa curiga dan paranoin. Sekian penjelasan tentang gangguan psikologis dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!